Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi di channel Ovin Punya Timur tengah masih panas Rudal bombardir tentara Irak Sebuah serangan baru terjadi lagi di timur tengah Kali ini serangan rudal terjadi di surya bagian timur Yang menewaskan kelompok paramiliter Irak Hasid al-Shaabi yang dekat dengan militer Iran Sebuah rudal tak teridentifikasi menargetkan kendaraan dan tentara di wilayah Abu Kamal Kata pengamat hak asasi manusia surya Rami Abdul Rahman Ini menyebabkan redakan yang sangat besar Setidaknya 8 orang tentara Hasid terbunuh Kelompok paramiliter Hasid merupakan kekuatan semimiliter dikenal dekat dengan Iran Hasid diakui sebagai bagian resmi dari militer Irak Karena berpengaruh dalam membasmi ISIS di Irak dan Suria Bahkan dalam serangan AS yang menewaskan Jenderal Hiram Qasim Sulaimani 3 Januari lalu, wakil kelompok ini juga ikut menjadi korban Deput Yashid Abu Mahdi Al-Muhandis tewas dalam serangan yang dilancarkan AS Di Bandara Internasional Baghdad itu Tensi AS dan Iran termasuk Irak sempat naik karena meninggalnya Sulaimani Bagi Irak dan Iran, Sulaimani dianggap tokoh penting Di Irak, kematian Sulaimani mengundang ribuan warga berkumpul untuk mengantar jenazahnya ke Iran Di negaranya, kematian Sulaimani dihadiri ribuan orang dari seluruh Iran Iran pun sempat membalas serangan AS dengan melemparkan puluhan rudal kedua markas militer AS di Irak Ini dibalas Presiden AS Donald Trump dengan memberi sanksi ekonomi baru yang lebih berat Sekian, wabilih topik walidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton